Banyak lagi ke dalam, kita boleh hantar, bersesah, dan pinjam duit Aku nak pinjam bini engkau, bini? Kenapa bos? Kenapa? Tak pernah dibuat orang dalam dunia bos Yo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy Tech Sudah 4 hari kita rehab untuk membuat video Karena saya pusing banget Saya gak tau, nanti di bulan Ramadan saya akan membuat video apa gitu ya Karena film Piramdi sisa berapa film lagi yang belum kita react Jadi buat korang yang baru bergabung, korang bisa lihat di atas sini Disitu ada berapa banyak video atau film Piramdi yang sudah saya react Nanti lihat aja disini Dan sisa 4 ke 5 Kayaknya sisa 4 kayaknya ya Film Piramdi yang belum kita react Dan kali ini saya memutuskan untuk mereaksi Film Piramdi yang berjudul Anak Bapak Saya penasaran aja dengan film ini Karena banyak banget teman-teman yang merequest ini Selain dari film Piramdi yang berjudul Musang Berjenggot Ini yang paling banyak juga peminatnya Nanti setelah ini mungkin ya di bulan Ramadan saya akan lanjut lagi mereaksi film Piramdi yang berjudul Musang Berjenggot Oke Seperti biasa disini saya mengambil video dari Nostalgia Warna Sekali lagi saya bilang mengapa saya mengambil film dari Nostalgia Warna Karena Nostalgia Warna itu sebahagian sudah jauh dari copyright Jadi saya sisa merubahnya atau menghilangkan atau mengganti audionya sedikit Oke dan satu hal lagi cuy bagi korang yang punya idea Konten selanjutnya kita buat Apa lagi cuy kita akan mereaksi apa di bulan Ramadan Oke bisa komentar di bawah cuy ya Kasih komentar korang Saya harus mereaksi apa di bulan Ramadan cuy Oke dan tanpa banyak cakap cuy Jom kita tengok video Oke videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi Cuk Tiga Dua Satu Anak Bapak Ini Saloma Kisah anak Bapak Akal cukup pijak Pinjam duit ceti Pasal suka joling Minta duit Bapak Oh ada tumpir cik Bapak nafas sesak Enak main-main Pinjam istri kawan Meluci Bintang terhormat Saloma Ini Saloma Nyanyi Tumpir Tan cuan Tumpir Tumpir Muzik Tumpir Tumpir Memang tumpir disini spesialis komedi cuy ya Oke Selamat pagi bos Tumpir Tumpir Siapain ya ini obi cleaning service celananya lucu banget cuy pendek banget sampai sini itu kayak pake boxer gitu cuy weh blender dulu-dulu cuy ini kayak film-film ini cuy serius gitu ya bukan komedi biasanya komedi gak hending seperti ini cuy ada back sound yang lucu gitu oke oke tunggu dulu cuy ini namanya siapa ya saya lupa gitu ya kayaknya disini yang main itu semua pemeran dari film do re mi ya kalau gak salah cuy karena ini juga yang jadi do kah oh re jadi re oh dia jadi mi ya Jalil 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 surat semalam kau dah post sudah Jalil ya bagus emang piramu itu beri bawa banget cuy ya ini sarapan dia oh kombina the big sound ya 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 siapa selamat pagi Cik Saleh selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi duduk Cik Noma Jalil tolong buatkan kopi kemari tak payahlah kopi Cik Saleh terima kasih saja ya ini perlu apa ini hmm Cik Harun di mana Cik Harun? ada di opi di atas di atas ya oh izin dong aja firam ni Harun ya ya baiklah duduklah ya saya pergi panggil ya terima kasih duduk Cik Noma ya selamat pagi bos selamat pagi bos haa pagi Saleh semuanya makan terima kasih bos bos Cik Noma datang bos hehehe ada apa sih Cik normal ni Cik tak? apa lagi bos kalau tak pasal Cik? hmm eh no? ya bos selamat pagi selamat pagi Cik Arun selamat pagi Cik Arun nak cari saya? ya bukan nak cari Cik Saleh bukan saya nak cari bos oh saya ya silahkan perusahaan apa ni? tempat dia kerja ni? ada perkara apakah yang Cik Noma nak berbincang dengan saya? perkara apa? perkara cek cek palsu Cik Arun telah memberi cek palsu pada saya cakap pelan-pelan sikit Cik Noma nanti kalau kan saya dengar itu saya malu kalau Cik Arun tak mau malu tu naikkan janji Cik Arun janji? janji apa Cik Noma? Cik Arun lupa dulukan Cik Arun janji nak kahwin dengan saya kalau Cik Arun betul-betul nak kahwin dengan saya lupakan soal duit tu kita kahwin Cik Noma sebenarnya bukan saya tak nak kahwin dengan Cik Noma saya hendak tapi maklumlah sekarang ni saya ni belum masuk akal balik lagi akal balik akal balik kalau Cik Arun tak mahu kahwin dengan saya bayar hutang saya sekarang juga oh Oh, joli sana sini, minum, mabuk, joli perempuan, sain bel itu bel ini, pinjam duit saya, hutang kat Mubayang. Hei, saya tak mau cek, saya nak cash. Cash, cash, kalau Cik Norman tak kakak cash, cash kena tunggu dia hari lagi. Kalau nak cek sekarang saya boleh kasih. Betulkah cek tu ada duit dalam bank? Garanti je, Norman, garanti. Jangan takut, garanti ada duit. Kenapa hari bulannya lusa? Pasal hari ni, besok, bank holiday. Lusa baru ada duit dalam bank. Tapi ingat Cik Arun, kalau cek kali ini spring juga, saya akan adukan perkara ni pada pulih. Garanti ada duit, garanti ada duit. Ini perusahaan apa sih? Ini kok banyak hutang ya, gitu? Bos, cek yang baru bos kasi ni ada duit tak? Cek tu pun nanti spring juga, tak boleh. Kalau dah spring, buat apa bos kasi? Itu foto ini je. Foto tompel situ. Tak kasi dia bising. Haa, dia bising, peduli kan? Haa, bos, saya ada satu idea. Bagus punya idea. Okey, idea. Tak boleh. Haa, apa yang bos susahkan, pakai saja duit opis. Dapat gaji, ganti balik. Hei, Khaled. Ya? Kau jangan cuba ajar aku jadi jahat tau. Semua hidupku aku tak pernah pakai duit opis. Itu mana orang yang aku joli, hutang ceti, perempuan, segala-galanya. Aku habiskan harta aku pun tau. Kalau aku ambil duit opis, berarti aku tipu harta bapak aku. Bila aku tipu, orang tu akan tuduh aku pecah mana. Sekali kalau orang tak percaya dekat aku, sampai mati pun nanti orang tak percaya. Ya? Ini amaran penghabisan. Kalau kau cuba nak keluarkan lagi idea nak menjanamkan aku, kau dengar aku, putus sahabat. Dan lagi, aku akan berhentikan kau kerja. Faham? Faham. Maaflah, bos. Saya minta maaf. Lain kali tak cakap lagi. Maaf diterima. Ini kalau jangan buat, ya? Tak ada. Saya pergi. Nasihat. Busuk. Halo, Mr. Tanya. Baca ada, Kak? Ada, ada. Ada. Duduk, duduk, ya. Amat. Duduk. Banyak yang pernah pergi hutang di sini. Doremi, Cik. Bos. Dia dah datang, Bos. Siapa yang datang? Nenek kau? Eh, bukan nenek saya. Nenek Bos. Cik. Aku sudah baca, bapa, bapa, bapa. Ana, awanak. Ana, awanak. Ina, wena. Apa sih yang dibaca, ana? Ayah, bos cakap, ayah boleh masuk dalam. Thank you, Mr. Saleh. Saya sekarang masuk? Ya. Ini acacale. Ayah. Marisha, Kuthumbar jahe. Marisha, Kuthumbar jahe. Ayah, ini ini. Ayah. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Bapak, sebenarnya ini ada very important message. Saya nak kahwin lah, Bapak. Nak kahwin? Kau ni serius ke ni? Sumpah, Bapak, sumpah makan satir 30 cucuk. Bapak nampak saya angkat tangan tak? Sumpah, Bapak, saya nak kahwin betul. Bagus, bagus kalau begitu. Berapa hadiah kondal? Tak banyak, Bapak. Ramping-ramping 3,000 dolar. 3,000 ringgit, Bapak. 3,000? 4,000? Pasal nak kahwin, 4,000 Bapak kirim. Besok kau boleh terima. Bye-bye. Nasik sekali. Master Secretary, tolong masuk sekejap, ha? Secretary. Secretary. Kirain dia belum security, cuy. Master Secretary, kirim uang tunai 4,000 ringgit untuk Harun hari ini juga. 4,000? Ya, 4,000. Baiklah. Masal sekretari? Dato. Ini Harun ni. Dia kata dia nak kahwin. Dato. Bolehkah dipercaya cakap mana? Setahu saya Harun tu, Dato. Pemuda yang amanah. Dan dia tak pernah cakap bohong, Dato. Oh, begitu ya? Kalau begitu, tambah 1,000. Hantar 5,000 ringgit. Baik, Dato. Tuh, ternyata ini penyanyi, cuy. Penyanyi klub ya. Tuh, tengok kawan Cik Arun tu. Santu banget ini. Cik Arun. Kenapa Cik Arun tipu saya lagi? Tipu? Tipu apa je, Noma? Cik. Cik Arun spring lagi. Buat apalah Cik Arun main-mainkan saya. Kalau Cik Arun tak sukakan saya, bayar duit saya. Sebenarnya bukan saya tak suka pada Cik Noma. Saya suka. Kalau suka, marilah kita kahwin. Kahwin? Kahwin tu ada berat sedikit, Cik Noma. Kan saya tak nak kahwin jendah. Tapi maklumlah. Lepas kali saya kasih tahu sama Cik Noma. Saya ni masih belum cukup umur. Laki-laki Cik Arun menghinakan saya. Laki-laki menghinakan saya. Belum cukup umur. Bayar duit saya. Kalau tidak, saya adukan pada polis. Yang Cik Arun, bagi cek palsu pada saya. Mau jaga pelan-pelan saja, Noma. Malah ceknya. Baiklah, Cik Noma. Sekarang saya nak bayar hutang, Cik Noma. Oke, kiriman sudah datang. Cash. Nah, ambil RM500. RM500. Dan, saya nak bagi amaran. Mulai hari ini, Cik Normah jangan ganggu saya lagi. Kalau Cik Normah ganggu, saya pula nanti adukan kepada polis. Eh, 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 malah, teman. Eh, Cik sekali priori. Baik-baik Cik Norma Cik Norma ni pun satu degil je Sudah beberapa kali saya cakap pada Cik Norma Lupakan Harun Jangan cintakan Harun Tapi Cik Norma tak percaya Cik Arun tu playboy Takkan dia cinta betul-betul Tak apalah Cik Norma Tak apa Hari ni hari dia Bila hari saya pulak sampai Saya akan kecewakan dia bagaimana dia kecewakan saya hari ni Bagaimana dia kecewakan saya hari ni Bagaimana dia kecewakan saya hari ni Bagaimana dia tak habis-habislah Norma Muri buana sakit hati dia je Bagaimana dia kecewakan saya hari ni Masjid Terbalik Ini apa Pergi masjid tak boleh pakai kot Eh bukan kot yang nak sembayang Eda Hati yang ikhlas Tetap menghadap Tuhu Asik sekali bicaranya Dah Pergi simpan baju ni Abang Abang mesti cakap dengan Eda Betul-betul mana abang pergi tadi Cepat tembakan Cepat tembakan Amcur Tolong aku dah! 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 Tolong aku tak buat lagi! Tolong aku dah! Tidak! Polis! Tolong aku! Bina aku menanggu! Bagaimana polis? Percat tembelan. Saya baru tahu. Ternyata di sini dia udah bergini. Selamat! Eh! Kenapa daya kau boleh? Eh dah! Bedal Bos! Atau apa? Tak siapa ke? Atau pun betina manakah dah pergi tawarkan lipstick kat baju saya. Saya balik rumah. Eh dah mengamuk. Habis pekakar rumah. Pertesu pergi. Siapa anda boleh berjumpa? Jangan-jangan si Noria Bos! Itu kali yang di club. Noria lah. Libar lah. Eh waktu dia tidur di... Bawah penuh. Nanti tak kau jaga. Jadi kau datang nak apa? Nak minta cuti Bos. Cuti? Ya. Saya nak pergi hospital. Nak ambil injection. Takut kena blood poison. Blood? Eh! Kau ni gila kah? Bukan dia pura dengan besi. Arang ni tumbuk dari orang tu lah. Bikitu nombor. Takut infeksi dia. Eh! Kau ni nak montingkan dari sahaja. Datang lah. Datang lah. Tidur. Saya panggil saja kau celah jatuh. Mana celah jatuh? Lupeki. Demajang ku. Halo Mr. Charlie. Pelan-pelan panggil lah. Sorry Mr. Charlie. Berteriak ya. Pelan-pelan panggil. Halo Mr. Charlie. Lo mau cari Bos kah? Apa macam panggil? Halo Mr. Charlie. Nanti lah. Halo Mr. Charlie. Ini pas banget dia merani ini sih. Karakter sebagai orang India. Halo Mr. Charlie. Halo. Bos. Cik Siti datang Bos. Cik Siti. Cik Siti? Ya Bos. Cik Siti mana pula? Itu yang bawa payung tu. Oh ya. Cik Siti linggam ya. Ya Bos. Panggil dia nak terus. Baya aku takut juga. Asyik. Wah action lah Bos ni. Mantang-mantang dah masuk 5,000. Timing. Ya, ya. Panggil dia nak lah. Halo Bos. Ini pasal kahwin. Bagaimana ini sih? Pakai duit untuk bayar hutang saja. Ya. Amat. 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 Oke Cik. Kita break dulu ya. Oke. Kita lanjut lagi. 3, 2, 1. Eh, apa yang kau orang bisik-bisik tu ha? Kau ingat apa? Bos kita ada hutang Chetty ke? Saya tak cakap apa-apa. Salah dia orang yang cakap. Eh, Bahalul. Bukan bos hutang Chetty ke tau? Si Chetty tu hutang dengan bos kita. Ya, ya. Sudah. Duduk. Buah kerja macam-macam. Buah kerja macam-macam. Hutang udah lunas atau hutang terbayar tu. Enak banget ya rasanya. Dia belajar nyanyi tu. Dia nak masuk bintang radio tahun depan. Angka orang pun kalau ada henti nak masuk peraduan menyanyi, Pergilah lah jam macam Chetty tu. Halo. Iya bos. Ini atas bidang. Tiba-tiba sakit. Ada apa bos? Salih. Sekarang, Barulah senang hati aku. Cik Chetty pun dah selesai. Cik Norma pun dah selesai. Sekarang kau siapkan kereta, Kita nak pergi melawat ladau. Okey? Okey bos. Melawat ladau. Ladau ada apa ini? Anak kecil tu. Buda kecil kan? Kecil. Anak siapa ni makcik? Ini anak saya bos. Dia sakit. Bos sakit kenapa tak bawa dia pergi hospital? Saya ni gaji hari bos. Kalau bawa dia pergi hospital, Gaji saya kena potong bos. Apa siap? Pandur. Ya bos. Pandur. Hari ni makcik ni pergi hospital, Jangan potong gaji dia ya. Baik bos. Dah. Ambil 10 minit. Buat ubat ya. Terima kasih bos. Masih ada kok bos macam ni? Di perusahaan itu. Cara potong rumput. Rumput kayak gitu tuh. Diputar. Putar-putar. Baru lihat. Apa si? Apa si? Bos. Pakcik ni dah huzur, dah tua. Tak berat kah kerja macam-macam ni? Kena cari makan bos. Pakcik ni berapa lama dah kerjai ladang ni? 40 tahun bos. Eh 40 tahun? 40 tahun. Benar bos. Itu semenjak bapak saya menjadi pengurus di sini. Benar bos. Tak mandur? Ya bos. Mandur. Mulai hari ni, gantikan kerja pakcik. Beri dia kerja yang lebih ringan lagi. Baik bos. Okey. Pakcik dalam 40 tahun ke, berapa hari, berapa kali pakcik pernah dapat cuti? Belum pernah satu hari cuti bos. Wah. Pakcik mandur. Ya bos. Sebelum pakcik ni dapat kerja baru, bagi dia cuti. Satu minggu gaji jalan. Baik bos. Terima kasih bos. Baik satu minggu. Terima kasih bos. Alhamdulillah. Gajinya jalan. Mudah-mudahan Tuhan panjangkan umur bos. Selamatlah bos. Morah raziki bos. Perusahaan apa ya? Ada ladang dia, ada pabrik. Pabrik ni? Selamat pagi bos. Maaf Pak Karim, ada hal apa? Malam besok, saya nak jemput bos. Datang makan penuh hidup rumah saya. Anak saya nak pekatan bos. Pukul berapa Pak Karim? Pukul 8 bos. Duit cukup tak? Tak cukup bos. Kau orang RM50 bos. Baiklah Pak Karim, dia datang ofis ambil duit ya. Bos. Terima kasih bos. Bos. Terima kasih. Al-Tak Allah sajalah yang panjangkan umur bos. Amin. Ini isteri saya bos. Anak-anak penuh mohon. Baik-baik. Ini anak Pak Karim ni namanya siapa? Namanya Sazali. Yang dipanggil Seladu, Jaliboy. Oh, Jaliboy ya. Jaliboy, ini ada hadiah bos kasih untuk Jaliboy. Oh, hak ini cuy. Habis disunat ya. Ini kayaknya musiknya copyright ini cuy. Kalau musiknya hilang saya saya ganti cuy ya. Oke, ini lama banget ya. Jangan khawatir ya itu. Tumpelnya baru muncul lagi. Kalau begitu saya boleh pergi holiday. Itu lagi bagus, Datuk. Selamat tinggal. Terima kasih, Dr. Halimah. Saya akan pergi holiday. Saya akan bawa awak bersama. Boleh? Boleh, Datuk. Bagus. Master Sekretari. Salamat sekejap. Sekretari. Kemana kita nak pergi, Datuk? Kita pergi ke Kuala Lumpur. Oke. Wah. Dia mudah. Dia mudah datang. Datuk. Master Sekretari. Telepon Harun katakan Bapak besok datang dengan kapal terbang yang pertama. Maksudnya. Dia belum kahwin. Halo, Bapak. Buat mobilnya. Bapak lama tunggu, Pak. Kayak mobilnya ini, Cui. Mobil glove ya. Bangun tidur terlambat, Pak. Ayo, mari. Asalkan. Eh, eh. 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 Betul ke aku sakit? Aku selang sakit nih. Eh, sakit tapi duduk di belakang. Ah, sini bagus. Nanti berlumpat nanti. Bawa pindah lumpat. Alat. Kau ni macam-macam aja. Jangan marah ya. Jangan marah. Jalan, Saleh? Saleh. Saya berperasa nolong ini dia di Saleh, ya? Sormat. Jangan marah déjà jaya so ooh. Hirokh. Hari pun diye. Hari punacts yang akan kedua. Hari punca. ini ofis apa namanya sekalian ini rumah ofis rumah juga gitu silahkan ke atas Bapa datang dah Tuk Aynun iya Tuk kau pergi ke sini lagi ya ya Tuk Asik sekali Hormut Encik mari saya tunjuk bilik Kenapa Encik? Ini semua gambar siapa? Oh ini gambarnya semua bersejarah Nanti saya kenalkan satu persatu Yang itu Yang ini Muyang saya Muyang Mahfaz Mahfiz Mahfaz Yang itu Mahfaz Mahfiz Yang ini Datuk saya Mahfuz Mahfiz Yang ini Datuk ini dalam bapak Mahfiz Mahfiz Yang itu pula Harun Mahfiz Ini anaknya yang kecik sekali Saya Harun Mahfiz Harun Kenapa yang itu semua ada Fast face Yang ini tak ada? Fast face Satu kurus Satu kurus Satu kurus Satu kurus Satu kurus Satu kurus Anak saya nanti kurus Sudahlah kurus Handsomenya pun kurang Tunggu sampai cucu saya Cucu saya nanti Handsome Macam saya Silahkan Inilah bilik cik Halimah Halimah Cantik namanya Cantik bilik ini ya Ya Macam tuan je Macam tuan je Cik Halimah Kalau cik Halimah Tak apa-apa Tak payah pergi Di sini Kita gunakan telefon Begini Kalau sekiranya Cik Halimah Dial nombor satu Panggil orang gaji Kalau nombor dua Panggil bapak saya Kalau nombor tiga Panggil saya Tapi saya rasa Kalau Cik Halimah Nak apa-apalah Maklumlah apa-apa Dial saya nombor tiga Panggil saya Kalau tengah-tengah malam Cik nak apa-apa Pukul tiga pagi Pukul tiga pagi pun Saya datang Eh Harun Kau buat apa ni? Bagi kursus Kursus Sampai ke katil Kursus rumah tangga Sampai ke katil Apa dah jadual malam ni? Malam ni Tak ada apa-apa Hanya makan kecil Saja pak Sampai-sampai Nampak jemput Kita-kita Dan Cik Saleh Baiklah Saleh 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 mana? Saleh driver Hydra abang pun Nampak Sosial Abang ni nak ke mana pulak Pakai minyak wangi Nak pakai baju kot ni semua Eh abang nak pergi Dina rumah bos Menyambut Dato' Mahfie datang Abang pergi Dina ke Abang nak pergi naik Club Sumpah abang nak pergi Dina abang tak pergi klien Baiklah Kalau abang pulang nanti Ada bekal lipstick lagi dekat sini Teruk abang Edah kerjakan Buatlah pun kau nak buat Bebekal lipstick yang dulu Ada sengaja Edah tak cuci Edah simpan sahaja Buat apa? Buat bukti ni nanti Dah syatlah Edah ni Cemburu sangatlah dekat abang Lawa tak abang? Lawa Abang pergi Sayang Terima kasih telah menonton. 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 Sekalian komputer Wah, datang dia Normal Aziz, ya Ini juru rawat saya, Encik Halimah Apa khabar Encik Halimah? Kau baik Encik Nurman Datuk, katanya majlis malam ni Menyambut anak dengan menantu Datuk Betul, betul Tapi kenapa dia orang tu tak ada di sini? Oh, begini Yang sebenarnya, istri Harun ni Sedang balik kampung Kerana Kena mengandung dua bulan Jadi Harun ni pergi menjumput dia lah Sebab itulah mereka rambat Oh, betul Duduk Oh, datang Is kacamata hitam Malam-malam bagi kacamata hitam Bapak Inilah Edah, isteri sayang tercinta Oh, ini ya Apa khabar dah? Khabar baik, Pak Ini Bapak kenalkan Ini Cik Norma Penyanyi yang terkenal Apakah Bapak Cik Norma? Khabar baik Ini juru rawat Bapak Halimah namanya Apakah Bapak Cik Halimah? Duduk nak? Duduk, duduk Duduk Harun Ya, Pak Ini Bapak pula nak kenalkan kau Ini Cik Norma Penyanyi yang terkenal Oh, ini Cik Norma Inilah dia Apa khabar Cik Norma? Khabar baik Cik Arun Pernahkah kita jumpa dulu? Dulu? Ha Dulu Tak pernah pula Cik Norma Oh, iya Tak pernah, ya Tak pernah Cuma Lupa Cik Arun ni Kenapa rupa kawan saya? Pelanduk dosa rupa Ya, iya Dia dah luk Memang Pelanduk dosa rupa Selalu begitu Duduk, duduk Duduk, Cik Norma Oke, Cik Ini udah pertengahan, Cik ya Udah pertengahan Nanti kita lanjut lagi Di part kedua Kayaknya Kesini-sini Udah seru, Cik Oke, itulah tadi Part pertama Dari film Piramli Yang berjudul Anak Bapak, Cik Sampai disini Saya belum terlalu paham Apa maksud Dari judulnya ini, Cik ya Tapi Alur ceritanya Menurut saya itu Sangat menarik, Cik ya Sangat membuat kita itu Penasaran Contoh ini Saya harus cepat-cepat Membuat part keduanya, Cik Insya Allah Kalau Ada waktu Saya akan buat besok Langsung saya buat part keduanya, Cik ya Film ini ya Sejauh ini saya nonton Film ini itu Enggak Apa ya Enggak Sepenuhnya Komedi, Cik Ya walaupun Kehadiran Siapa namanya Karakter komedian Yang saat ini Siapa Tompel itu Membuat Suasana itu Lebih lucu Menurut saya Menurut saya Karena Jujur aja, Cik Saya Suka banget Cara lawakan Dari Apa Tompel ini, Cik Lawakan dia Berbeda Dari lawakan-lawakan Lawakan-lawakan yang Pernah ada Dari cara dia Bercakap Dari cara dia Apa namanya Ber Apa Berekspresi Banyak banget Yang Menurut saya itu Menarik dari Lawakan Dari Tompel ini, Cik Piramli memang Jenius banget, Cik Piramli memang Sangat-sangat Jenius Memilih seorang Pelawak ini Itu Dalam filmnya, Cik Jenius banget Sumpah Jenius banget Oke Terima kasih buat korang Yang selalu menanti-nanti Video dari Indy Kalau korang ada Idea lagi Kita akan membuat Konten apa lagi, Cik Silahkan komentar Di bawah Saya tunggu Komentar korang Dan mungkin itu aja, Cik Saatnya saya Pamit undur diri Dulu Kita akan ketemu Di video selanjutnya Saya, Indy Thank you next Thank you next Thank you next Bye 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 selamat menikmati